B.J. Wali Kota, Tinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bari Pembang digugat di pengadilan negeri Pembang atas spiralnya kasus bayi meninggal diduguh disontik imunisasi. Sidang gugatan dari uang tua bayi yang meninggal diduguh akibat disontik imunisasi hepatitis B0 diperkesmas pembina yang viral di media sosial lewat kuasa hukumnya ma ini diadoke di pengadilan negeri Pembang. Sidang yang diketuai E.P. Yanto jeruk agenda sidang pemeriksaan surat kuasa para kuasa hukum tergugat. Ma ini yang menjadi pihak tergugat jeruk perkaru ini yakni B.J. Wali Kota, Dinas Kesehatan Kota Pembang, Puskesmas Pembina, Rumah Sakit Bari Pembang. Namun Majelis Hakim mempertanya ke surat kuasa dari tergugat Dinas Kesehatan Kota Pembang dan Puskesmas Pembina yang dinilai Majelis Hakim belum lengkap dan juga tergugat Rumah Sakit Bari yang tidak menghadiri sidang. Sesudem sidang, tim penasehat hukum tergugat Dinas Kesehatan Kota Pembang, Awan Sangungkapke, sementara ini belum paca ngasih keterangan terkait gugatan ini. Sementara itu kuasa hukum pihak penggugat novel Suangungkapke, pihak Nyoma ini lagi nunggu berkas dari Dinkes Pelembang dan Puskesmas Pembina. Topel barep supaya pihak tergugat mematuhi panggilan pengadilan Negeri Pembang dengan agenda yang bakal di jalan ke KG, yakni mediasi antara pihak penggugat dan tergugat. Agenda selanjutnya menunggu, kita menunggu berkas dari Dinas Kesehatan yang memberikan kuasa itu kita minta SK-nya, kemudian dari Puskes kita minta juga. Harapannya nih, Kak? Harapan kita kepada seluruh para pihak, harap kita untuk mematuhi dari panggilan-panggilan Negeri Pembang dengan agenda kita nanti mediasi. Maini sidang ditunda dan dilanjut ke tanggal 7 Februari 2024.